Bu Wakil, saya tanya, tahapan Perkada sudah memulai di Natuna. Bagaimana persiapan Partai Golkar selanjutnya? Terima kasih. Partai Golkar, setelah ada informasi mengenai pelaksanaan Perkada 2020 yang dilaksanakan tanggal 9 Desember, Insya Allah, 2020, langsung Partai Golkar melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsolidasi dari DPP Pusat langsung ke DPD-1 dan DPD-2 yang dilaksanakan secara serentak. Dalam koordinasi tersebut, kita diberi informasi mengenai tahapan, tahapan yang dilakukan oleh Partai Golkar. Jadi tahapan Partai Golkar itu, yang pertama adalah bagaimana kita menyampaikan ke DPP tentang bacalon yang diplenokan oleh DPD-1 yang dikirimkan ke DPP. Ini sudah dilaksanakan kemarin, sekitar tanggal 6 Juni atau 5 Juni. 5 Juni di Batam. Nah, itu sudah ada informasinya mengenai bacalon-bacalon yang akan juga dilakukan survei nantinya. Nah, dalam pelaksanaan tersebut, nanti setelah ada penyampaian itu, memang kemarin sih sudah turun adanya surat tugas, adanya surat penetapan sementara pada bulan Maret kemarin. Tapi ini fungsinya saya sementara. Untuk bacalon dari Natuna, berapa nama Bu yang diusulkan? Bacalon dari Natuna itu, awalnya sebelum pleno itu ada 5. Kemudian ditetapkan? Kemudian ditetapkan dalam pleno itu hanya 2. Kedua nama aja. Yang pertama yaitu saya sendiri, kemudian Pak Hadi Chandra. Nah, lanjutannya adalah kita akan melaksanakan tahapan yaitu melaksanakan fit and proper test sekitar tanggal 25 Juni sampai 3 Agustus. Itu dilaksanakan di mana, Bu? Kita belum tahu pelaksanaannya. Kalau memang kondisinya sudah bisa kita untuk hadir ke DPP, mungkin kita disuruh hadir ke DPP. Ini kan secara bergantian, paling tidak itu pakai wilayah-wilayah. Mungkin wilayahnya tersendiri sendiri. Wilayah seperti Sumatera 1 itu di mana, wilayah itu. Kemudian setelah fit and proper test, kemudian dilaksanakan survei. Surveinya itu sekitar tanggal 18 sampai 31 Agustus. Eh, salah. 4 sampai 17 Agustus. Itu survei terhadap 2 atau 3 calon tadi yang sudah diplenokan oleh DPP. Kemudian tanggal 1 sampai 3 September itu perletapan pasangan calon. Sedangkan ke KPU-nya adalah tanggal 4 sampai 6. Jadi itu tahapannya sampai pendaftaran, Bu? Sampai pendaftaran, ya. Oke.